Halo semuanya selamat datang di ruang siswa.net tempat bimbingan belajar online dan offline yang sangat mantap mantap sangat pokoknya ya oke jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah soal yang dimana soal ini bentuknya seperti ini dan langsung kita lihat saja jadi kalau ada soal yang bentuknya seperti ini dan ada di garis bawah ini kita langsung lihat yang di garis bawah itu apa terus kita lihat setelah kita lihat yang di garis bawah ini kita lihat soalnya itu suruh ngapain the meaning of the underlined word is arti dari kata yang di garis bawah itu apa sih sebenarnya gitu kalau misalnya kalian sudah menguasai banyak kosa kata kalian sering-sering baca kamus tentunya ini adalah soal yang sangat gampang ya ya gak sampai semenit sudah selesai lah ini soalnya cuma berapa detik lah paling kalau misalnya kalian sudah tahu gitu jadi soal ini menyuruh kita untuk mencari tahu apakah arti dari explain gitu nah misalnya nih katakanlah kalian gak tahu artinya explain ya kita baca dulu yang atas atas gini ya coba kita lihat my father is a science teacher science teacher ini berarti kan kita udah tahu ya teacher ini guru ya nah terus science ini oke katakanlah kalian gak tahu intinya sudah jelas my father ini ayah saya terus is a teacher gitu udah jelas guru ya he specialized in teaching living things for example he explain part of flower to this student nah dia bla 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 explain kan misalnya gak tahu ya berarti dia bla 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 bagian dari bunga kepada murid-murid nah kira-kira apa kira-kira apakah menyanyikan atau menyebutkan atau menyimpan atau menjelaskan gitu nah yang paling cocok untuk mengertikan explain ini adalah menjelaskan soalnya kenapa kan yang namanya guru ini tugasnya adalah mengajarkan mengejarkan itu berarti salah satunya adalah menjelaskan gitu ya dan ya kalau misalnya kalian meruntut dari kalimat-kalimat yang ada disini harusnya kalian bisa milih kalau ini menjelaskan gitu dan explain ini memang artinya menjelaskan gitu dalam bahasa inggris explain ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya menjelaskan gitu ya oke kalau gitu coba kita bahasa inggris kan yang ini menyanyikan ya apa sih gitu menyanyikan ini sing kalau menyebutkan menyebutkan itu bisa saja apa ya bisa saja say atau mengatakan menyebutkan terus bisa talk gitu berbicara itu nya kalau menyebutkan-menyebutkan itu banyak ya bisa misalnya mention mention itu mention juga menyebutkan gitu nah terus menyimpan menyimpan ini save gitu menjelaskan ini explain gitu oke ya jadi kuncinya untuk bisa menjawab pertanyaan ini adalah kalian harus perbanyak kosa kata kalian gitu ya sering-sering baca kampus kalau misalnya ada kosa kata yang baru kalian catat terus kalian apalin gitu kalau misalnya kepepetnya kalian gak tahu artinya explain artinya yang ada di soal ini kalian bisa lihat teks yang ada di sebelum-sebelumnya ini gitu itu kadang biasanya ada ada clue atau petunjuk disitu oke kalau begitu sekian video kali ini mudah-mudahan bisa membuat kalian paham dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian juga kalau begitu jangan lupa like subscribe dan komen kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sekian dari saya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati